Pak Perdi saya dan dekan saya dan pembimbing saya Siapa pembimbing gue? Ibu pegu Dan wali dosen saya, Bapak Edi Kriaton Sebenarnya saya terima kasih banyak Wadah Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT Yang sudah memberikan saya Sebenarnya saya seharusnya sudah lulus tahun kemarin Cuma ya Terima kasih untuk Bapak Yunus juga Untuk membantu saya untuk meniapkan Bahwa saya skripsi yang harus selesai Dan saya harus menyelesaikannya sebaik mungkin Dan sebisa saya mungkin Dan terima kasih untuk Ibu Mekah Yang selalu memarahi saya Kemana caranya ini harus benar Metode ini harus salah Kemana yang benar dan mana yang salah Itu harus dibedakan Terima kasih Ibu Mekah yang selalu Mengameli saya Memarahi saya Dan Bapak Edi Yang selalu sabar dengan saya Juga memarahi saya Karena saya Anak dedenya yang tertinggal Dari angkatan saya sendiri Dari 2016 itu di Himah sendiri Atau Himah Tifta itu Saya punya golongan itu Sudah ditinggal sama mereka Dan Pak Edi yang mengingatkan Eh nggak cepat Banca-banca mu isi lengkap Jadi kamu ini lulus Karena senta ane Pak Edi Mbak senta ane Bu Vega Sama Bapak Yunus yang selalu mengingatkan saya Bahwa skripsi itu jangan sampai jadi PKI Apa itu Di Ibu Sri yang PKI Yang sangat ganas itu Yang selalu membunuh laki-laki yang Sangat nafsu Seperti itu Apa yang maksudnya 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 Oh nggak ajalah Pak Edi Pak Edi kasih Jadi Saya temukan pesnya Dalam kondisi Sedang terburuk Saya, 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 benar Don, karena dimarahi Kak Prodi Dimarahi Bapak, jadi ada Misunderstanding dengan temannya Jadi 6 orang dari informatika itu Skripsinya GS Saya antarkan ke Dinas Pelimuan Hidup Berjadu Hajo Di sana mereka Belanja materi Kemudian Terdapatlah 6 judul 6 orang ini Bersama-sama Kita BWK Kita BIP Di perjalanan Bersama tertinggal Karena ada satu Kesalahpahaman dengan Kelima temannya Pada kondisi Sedang depresi Saya temukan dia Saya langsung tahu Karena badannya itu Melibar Jadi buah kaliripat Ini contoh-contoh Orang depresi Tak panggil Ya Saya langsung tahu Karena sebelumnya Saya lebih tahu temannya Bapak tertinggal Kemudian Saya treatment Saya terapi Karena butuh dibantu Saya undang ke rumah Saya ajar bicara Kemudian terungkaplah Persoalannya simpel saja Bahwa terjadi kesalahpahaman Dengan temannya Dia Tipe orang yang senang bantu Temannya Tipe-tipe yang Supaya Yang tadi Tadi skripsi itu Bukan apa tadi Jadi saya bilang ke Krishna Jangan sampai skripsi itu Seperti Mbak Sri yang PKI Jadi Karena Ada Anggota Gerwai namanya Sri Yang skripsi Yang Sri Itu kecep banget Jadi Membunuh Lawan PKI itu Moga Dilukai Alatintanya Yang laki-laki Jangan sampai skripsi itu Seperti Mbak Sri Yang PKI Jadi kalau Sri Tambah PKI kan skripsi Jadi sangat sampai Menakutkan Skripsi Jadilah Sesuatu yang Tidak menakutkan Menyenangkan Dan skripsi yang baik Adalah Yang selesai Saya Motivasi Krishna Sebalik itu Alhamdulillah Speed kencang 2 bulan Melihat selesai Selesai Dan bahannya Juga Lumayan burus Dan Alhamdulillah Malam ini Menjadi Sudah terbaik Ya ini yang luar biasa Terus kamu nangis Ketika ngomongin Bu Vega kenapa Ingat apa Kamu dengan Bu Vega Jumarai Bapak Monizim Saya waktu itu Saya masih ingat sekali Waktu itu Saya di Bapak 3 Saya itu Jumarai Untuk Membetulkan Cuma Hasbele sih Sebele itu Jumarai gitu ya Bagian Untuk Saya seringin Pokoknya Saya sampai Ditinggal Kamu kok Kok agak kurang Peter ya Jadi intinya gitu Terus saya juga rasa Ya Bu Saya bingung Terus akhirnya Saya mungkin dapat Mujizat Mujizat Yaitu Saya Chat teman saya Yaitu ketua saya sendiri Ketua Himai Yaitu Arya Borok Saya bilang Saya minta maaf Kalau ada salah Terus dia bilang Saya maafkan Kesalahan kamu Langsung disitu Setelah itu saya Jari jam 12 malam Sampai pagi Setelah itu Saya bimbingan lagi Dengan Bu Veka Langsung aja sih Bapak 4 dan Bapak 5 Bagus Bagus Terima kasih Bu Veka Pak Edi Teka Terima kasih Terima kasih Terima kasih